Halo semuanya para sahabat Lost Ark, gue ucapkan mohon maaf lahir dan batin Baru sekarang ini akhirnya gue bisa bikin video Karena you know lah, kita pasti punya kesibukan di dalam saat-saat lebaran seperti ini Sebenernya ini merupakan video request yang sudah banyak temen-temen request dari kemarin So ya, this is it, kita mencari masterpiece untuk mendapatkan gold yang sangat banyak men Bukan banyak biasa, ini banyak banget Sebenernya posisi gue sekarang ini berada di Sunflower Island Ini dia pulau nya Adalah tempat untuk kita menukarkan masterpiece kepada NPC ini Dan disitu kita bisa mendapatkan gold Banyak banget coy, ini dia temen-temen Hadianya bervariasi Tapi utamanya disini kita akan mendapatkan gold dan juga Soul Island Ya, ini sangat banyak banget goldnya temen-temen Disini ada pertama-tama kita mendapatkan Rp3.000 Lalu kemudian nextnya itu Rp5.000 And then kemudian ada Rp8.000 Men, ini semakin kesini semakin banyak goldnya Mantap jiwa Lalu kemudian ada Rp13.000 Wow, apakah susah untuk mendapatkan ini semuanya? Jawabannya gampang temen-temen Tenang saja, nanti gue jelasin Ini dia yang terakhirnya adalah Rp20.000 Dasyat sekali Total dari gold yang ada di masterpiece ini Tentu saja untuk para pemain free-to-play ini sangat baik banget untuk kita farming gold disini Yang terlebih lagi, harga market sekarang sedang hancur-hancurnya So, we don't care about that Baik sekarang kalian tekan ALTL Atau bisa juga kalian tekan dari sini Ini dia, collectible ALTL Lalu kalian klik masterpiece Dan inilah dia Pastinya kalian semuanya sudah mendapatkan yang pertama ini ya Yang pertama ini gampang Dan ilainya ini ada di stronghold Dia yang sering jual-jualan Yang berganti setiap 6 jam sekali Jadi kalian tunggu dia Sampai dia datang Dan kalian tukarkan adventure sale kalian ke dia Lalu kemudian ada juga dari soul island Like this Yang sebenarnya gue belum selesai banyak disini Ini gue belum dapat banyak guys Ini, ada banyak disini Nah ini dia Untuk ingin mendapatkan soul island ini Seperti kayak untung-untungan ya Kadang drop, kadang enggak So ya, dia akan random Lalu kemudian ada di adventure tomb Kalian lihat disitu Masterpiece nomor 4 sampai dengan nomor 8 Itu adventure tomb Ya kalian tahu ya Gue pernah jelasin adventure tomb Yang ini dia Dimulai dari Ace Lutera Jika kalian mengkonsumsi adventure tomb Yang pernah ada gue buat Yaitu untuk farming gold Sebenarnya ini banyak gue jualin Gue jualin untuk dapat gold juga Tapi kalau kalian pengen mendapatkan masterpiece Ya kalian klik kanan saja guys Jangan dijual terus Seperti itu ya Dan rata-ratanya ini Kebanyakan 50% nya Di 50% adventure tomb yang kalian konsumsi Itu kalian bisa mendapatkan masterpiece Nih 50% semua ya Artetin Eh artetin enggak ada ya Enggak ada artetin Kalau not phone pasti ada Ini dia Dan seterusnya ada banyak lagi Lalu kemudian Ada juga tentang reputasi Kita bisa mendapatkan masterpiece ini Di reputasi Reputasi ini ada di daily unatas teman-teman Kalian tekan ALTJ Lalu kalian pergi ke reputasi status Lalu cari dia disini Pokoknya namanya apa Ya kalian cari di reputasi status ini Seperti contoh disini ada The Cursed Ruins Ini dia masterpiece nomor 9 Yang tadi ya Ya pokoknya disini kita kerjakan reputasi status Step by step Untuk demi mendapatkan masterpiece Dan gue saranin disini Ya kalian pakai ALTJ Atau bukan Jangan sampai kalian pakai main char ya Ya ini kan santai-santai aja sebenarnya coy Tapi nanti goalnya adalah Untuk mendapatkan goal Lalu next berikutnya ada di Giant Heart Collectible juga Sama kayak kalian koleksi Mokoko Ini dia orangnya Eh bukan orang ya Nah ini banyak banget ya guys ya Giant Heart Lalu kemudian ada juga di exchange Exchange ini bervariasi exchangenya Exchange itu kan tukar-tukar barang Yaitu kita tukar dengan Pirate Coin Ada juga dengan Gena Coin Atau Adventure Sale Yang ada di Stronghold Ya bervariasi ya temen-temen Sorry ini nanti gue bakal liatin Dengan secara rapi Tapi pertama-tama ini Gue jelasin dulu ya Untuk awal-awal ini Ada nanti versi rapinya Gue jelasin guys Oke lalu kemudian Ada juga Mokoko Ups sorry Ini Soul Island Soul Island juga ada ya Giant Heart juga ada And then kemudian di Mokoko pun juga ada Tapi Mokokonya harus banyak banget coy Gila Gila 950 Ya Mokoko Hunter ini Hahaha Bahkan ada juga di C Bounties Yang map kuning Secret map Lalu apalagi ya Yang belum gue sebutin Oh iya Yaitu Cube Tower Secret dungeon Dan ada juga dari rapot Rapot ini cuma ada dua kayaknya Nah gimana nih Dari semua yang udah gue jelasin disini Kalian pasti masih bingung ya kan Lalu bagaimana caranya Agar ini menjadi terlihat lebih simple Lebih gampang dilihat gitu semuanya Caranya kalian klik link yang udah gue kasih Udah gue bagiin di kolom deskripsi disitu Itu merupakan map untuk kalian semuanya Petunjuk bagi kita semuanya Agar kita tahu arah dan tidak tersesat Baiklah ini dia sumber-sumber dari masterpiece Yang bisa kita dapatkan Disini sudah tertulis dengan jelas Yang pertama-tama adalah Adventure Tomb Ada 50% Ada 40% syaratnya Bahkan ada syaratnya yang harus selesai 60% Adventure Tomb Udah gue jelasin ya tadi Lalu kemudian di quest Yang sebenarnya ini dari awal pasti kita sudah dapetin nih Karena ini startnya quest ini Sunflower Island Lalu tercain lagi ke Libehem Libehem kalian tahu Pulau Libehem ini adalah pulau Lope-Lope Pasti kalian sudah pernah pergi Tapi bagi mungkin ada juga yang belum ya Jadi ya ini dia guys Next berikutnya yaitu Unatas Atau reputasi status Yang udah gue jelasin tadi sebenarnya Yang ternyata disini ada banyak Ada sekitar 7 quest Lalu next kemudian Yaitu content Tower Cube Dan juga Boss Rush Nah bagian dari sini nih Banyak orang yang skip-skip Tiket Cube-nya Tiket Cube-nya sampai banyak Dianggurin Nggak dimainin Maka dari itu disini Gue saranin kepada kalian semuanya Untuk pergi ke Cube Baik itu tier 1 Tier 2 Apalagi tier 3 Kalau Boss Rush disini Nggak usah tanya Pasti semua orang pengen masuk ke sana Dan bahkan pengen banget Untuk mendapatkan tiketnya Karena hadiahnya lapstone guys Lapstone terbanyak Terbesar Itu di Boss Rush Lalu next kemudian ada di Secret Map Dungeon Secret Map ini kita dapatkan Dari Chaos Gate Yang spawn Tiap hari Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin ya Dan kita bisa mendapatkan Secret Map Yang kita party Sekarang ada fitur barunya Sekali jalan Empat kali reward Iya kan Nah itu disitu kita bisa Mendapatkan Masterpiece Lalu kemudian ada juga Di Extang Yaitu Tukar Menukar Seperti contohnya Di Anthropos Kalian pergi ke Anthropos Tapi ini Hidden Area Kalian cari NPCnya Dan kalian tukarkan Dengan Pirate Point Saratnya beda-beda Alat penukaran barangnya pun Beda-beda Seperti contohnya tadi Di Stronghold Yang udah gue jelasin Ilyane Ilyane Siapa sih namanya Ilyane Yang dia akan spawn Di Stronghold kalian Selama 6 jam Jadi kalau sumpah Madiang gak ada Di Stronghold kalian Kalian tunggu Sampai 6 jam Atau sebenarnya 7 jam ya Pokoknya NPC ini Ada di bawah tangga Yang ada di Stronghold Kalian tahulah Dan ada juga Blackfang Den Ini pulau Nya jauh banget coy Disini kalian menukarkan 3600 Genacoin Dan seterusnya Alat penukarannya beda-beda Jadi kalian cek link ini Wajib banget Lalu next Kemudian ada dari rapot Yaitu Calvasus Calvasus kalian tekan Ini dia ALTN Dan kalian bisa temukan Dia disini Lalu berikutnya Ada lagi di Shortphone Nerea Nerea ini sebenarnya Ada banyak Tapi khusus untuk Di Shortphone ya Kalian lihat ini Oke Baiklah Dan terakhirnya Yaitu Collection Yang udah gue Sebutin semuanya Tadi sebenarnya Ada dari Island Token Ada dari World Relief Eh sorry Gue lupa sebutin ini Tadi ya World Relief Yang kalian dapatkan Ya dari Macul Mancing Dan sebagainya Ada dari Giant Heart Ada dari Sebon Tears Ya ini Collection-koleksion Yang ada di ALTL Tadi Jadi inilah dia Koleksi Dikoleksiin Dari koleksi Menjadi koleksi Eh Gimana ini guys Oke teman-teman Disini semuanya Ada total 52 Masterpiece Jika kalian kerjakan Semuanya ini Maka kalian bisa Mendapatkan 20.000 Gold Yang terakhirnya Wow Really nice Daftarnya lengkap Semuanya Ada disini Baiklah Komen-komenku semuanya Mungkin sampai disini saja Dulu penyampaian Yang gue jelasin Jika masih ada Pertanyaan yang Membingungkan Atau mungkin Tempat-tempat Pulau-pulau Penukaran Exchange Atau Report Unatas Reputasi Dan lain sebagainya Yang kalian Bingung Gimana nih bang Ya kalian Coba bertanya saja Langsung ke Kolom komentar Insya Allah Langsung gue jawab Alright everybody Terima kasih yang sudah Menonton sampai disini Semoga ini bermanfaat Bagi kalian semuanya Sehat selalu untuk kalian Semuanya Arigatogus See you on the next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video